Intro When life gets off course Yaitu judulnya hari ini adalah ketika kehidupan keluar daripada jalurnya Yaitu kebenaran tersebut membebaskan kita dan memberi kebebasan yang benar di dalam Kristus Waktu kita merangkul kebenaran Dan Tuhan sendiri membawa yaitu pemulihan dalam kehidupan kita Jadi hari ini kita akan bicarakan waktu kehidupan itu keluar daripada jalurnya Kita buka ayatnya dalam 2 Korintus 11 ayat 25 Kita baca ayat 25 Tiga kali aku dideral, satu kali aku dilempari dengan batu, tiga kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut Ini luar biasa Rasul Paulus yang menuliskan ya Dikatakan bahwa tiga kali dia berada yaitu terombang api di dalam karam kapal Dan tiga tahun sebelumnya yaitu di kitab kisah para Rasul, kurang lebih di kisah para Rasul 20 dan seterusnya Itu juga membicarakan mengenai kapal yang terkandas atau yang terkaram Dan membicarakan bagaimana perjalanan daripada kapal yang karam tersebut Kita lihat 1 Korintus 15 ayat 46 Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah kemudian barulah datang yang rohaniah Dan ini adalah suatu pengelajaran rohani bagi kita semuanya Apa yang dimaksudkan dengan pengajaran rohani selagi kita membahas firman, saudara akan mendapatkannya Kita sekarang masuk ke dalam kisah para Rasul 27 Dan dari situlah topik, jadi judul daripada pelajaran hari ini Dan saudara dan saya tahu begitu banyak hal yang bagus dari Alkitab Dan saya mau setiap orang yaitu waktu saudara pulang baca keseluruhan fasal tersebut Sehingga saudara dapat pengertian yang lebih baik Kita mulai dari ayat 9 sampai 15 Kita mulai dari ayat 9 sampai 15 Ayat 9 dan 10 Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran Sebab itu Paulus memperingatkan mereka Katanya, saudara-saudara aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar Bukan saja bagi muatan dan kapal tetapi juga bagi nyawa kita 11 Ayat 11 dan 12 Ayat 11 dan 12 Tetapi pelayaran itu lebih percaya kepada jurumudi danah kota daripada kepadaran Paulus Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin Maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk belayar terus Dan mencoba mencapai kota Phoenix Untuk tinggal di situ selama musim dingin Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau kereta Yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut Nah, in verse 13 When the south wind blew softly Supposing that they had obtained their desire Putting out to sea They sailed close by crate 14 But not long after a temptress had wind aroused Called Eurocladon So when the ship was caught And could not hit into the wind We let her dry 13, 14, dan 15 Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai Mereka membongkar saw Lalu berlayar dekat sekali menyuruh pantai kereta Tetapi tidak beberapa lama kemudian Turunlah dari arah pulau itu Angin badai yang disebut angin timur laut Kapal itu dilandanya Dan tidak tahan menghadapi angin haluan Karena itu kami menyerah saja Dan membiarkan kapal kami terombang ambing Wow What a scripture Now people of God You gotta continue reading the whole thing Okay, it's fun Sudah bisa baca seluruh fatsal tersebut adalah luar biasa But this is important because you and I today must learn What brings us off course Itu tapi sekarang kita harus belajar di firman kita Dan firman ini Kita harus tahu apa yang membawa kita keluar daripada jalurnya Dan kita lihat disini pada akhirnya Paulus yaitu belayar menuju ke Roma Tapi dia tidak mengharapkan sebagai seorang tawanan pada saat itu So they send out from Caesarea And begin to sail If you read from verse 1 onwards They send out from Caesarea and begin to sail along the coast of Mediterranean Yaitu mereka mendapatkan dari Alexandria dan melewati pesisir daripada Mediterranean Dan pelayarannya ini akhirnya yaitu menjadi sulit karena adanya badai tersebut Yaitu dari sebab itu mereka harus ganti kapalnya kepada kapal yang lebih besar Dan ada kapal yang lebih besar itu dari Mesir Tetapi pada akhirnya badai juga bisa memberhentikan kapal yang lebih besar Yaitu dan perlu banyak lebih lagi hari hanya untuk memenuhi 130 mil atau kurang lebih 200 km Dilihat ayat 8 Yaitu ayat 8 Sesudah kami dengan susah payah melewati Tanjung itu Sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea Yaitu Pelabuhan Indah namanya saja tapi tempatnya yaitu Phoenix lebih bagus Dan mereka ada masalah dari sebab itu mereka stop di Pelabuhan Indah dan mereka mau ke Phoenix Dan Rasul Paulus menasehati mereka Yaitu untuk tetap tinggal di Pelabuhan Indah Karena dia tahu musim dingin bukanlah waktu yang baik di tempat itu Karena lebih nyaman untuk berada di Phoenix Tapi perwira itu lebih dengar kepada Juru Medi mau guna koda daripada mendengar hamba Tuhan Dari sebab itu ini perwira ini mengambil keputusan nasibnya Artinya mulanya mereka dengan baik Mulanya dengan baik Seperti generasi pada zaman ini Katanya tidak ada bedanya Yaitu dimana orang mula-mula dengan baik Mulai dengan baik Yaitu mereka bersemangat Tetapi dalam perjalanan kehidupan mereka ada sesuatu yang terjadi Dari Alkitab Dikatakan itu roh Allah turun di atas Samson Saudara tahu Samson Yaitu Samson Kita tahu kebanyakan dari kehidupannya membuang-buang kehidupannya di dalam hal-hal yang duniawi Kenikmatan duniawi Dan saya mengatakan itu hal yang sia-sia Karena dia penuh dengan kuasa Tuhan Dia mulai dengan baik Contoh yang kedua Yaitu Allah sendiri memilih Saul Yaitu saudara mengatakan Oh saya itu salah Memang benar Yaitu Umat bangsa Israel memilih Saul Tapi pada akhirnya Yaitu Tuhan juga menyetujuinya juga Karena Allah mengatakan Kau pasti kau mau orang ini Karena engkau yaitu membandingkan Saul itu dengan Allah Bisa saudara ikuti Yaitu mereka umat yang menginginkan seorang raja bukan Tuhan sebagai rajanya Dan Tuhan mengatakan oke Dari sebabnya saya katakan Allah memilih Saul Untuk menjadi Raja Israel yang pertama Tetapi yaitu Tuhan harus menyingkirkan dia Waktu kesombongan itu masuk ke dalam dia Saudara sekalian Apa yang Alkitab itu katakan Yaitu Allah sendiri menentang orang yang sombong Dan memberi kemurahan hatinya Yaitu kepada mereka yang rendah hati Yaitu Tuhan tidak mengatakan Yaitu Allah menentang waktu umatnya itu menjadi sombong Dan hanya rajanya yang bisa sombong Dia tidak mengatakan demikian Artinya dia bukan orang yang memilih kasih Waktu seorang hamba Tuhan atau pengkhutbah itu sombong Dia juga disingkirkan Allah menentang orang yang sombong dan saudara harus mengetahui itu Tapi memberikan kemurahan hatinya kepada mereka yang rendah hati Jadi Saul disingkirkan Orang yang ketiga contohnya Salomo Dia berdoa untuk hikmat daripada Tuhan Dan dikatakan waktu masa mudanya itu luar biasa Hikmat Allah turun kepada dia Sampai hari ini tidak ada orang seperti sebijak dia Tetapi dia toleransi yaitu dengan hal-hal penyembahan berhala Waktu-waktu zaman tuanya Dengan lain kata dia kompromi Atau dengan lain kata lain dia mengatakan Yisus bisa saja menjadi seperti salah satu Allahnya Atau bisa saja Yisus adalah Tuhan saya yang pertama Tapi ada Tuhan-Tuhan kecil yang lainnya juga Yaitu ada orang memiliki Yaitu seperti gambaran atau patung Yisus yang besar Tetapi sebetulnya Yisus bukan adalah Allah utamanya Adalah hanya sebuah gambaran bagi mereka Dan siapakah Allahmu yang sebenarnya Siapakah yang saudara sembah dan layani Ini semua adalah penting Jadi kita tidak bisa toleransi yaitu dengan penyembahan berhala Hal-hal yang jahat di dalam umur kita Saudara tahu Judas sebelumnya adalah salah satu rasul Dan setelah itu dia berbalik Jadi saudara lihat orang-orang yang memiliki kuasa di dalam Tuhan Mulai dengan baik Tetapi yaitu mereka gagal untuk terus berhasil secara rohani Sekali lagi secara jahat manis Setelah itu menjadi rohani Di dalam 1 Korintus 9 ayat 27 Rasul Paulus mengatakannya Ayat 27 Ayat 27 Jangan melakukan sesuatu Yaitu pada akhirnya saudara sendiri yang ditolak Karena begitu banyak macam badai dalam kehidupan Bahkan yaitu badai atau kesulitan seperti itu Saudara tidak pernah bayangkan terjadi dalam keluarga saudara Saudara pikir aduh Tuhan kenapa itu harus terjadi dalam kehidupan saya Cepat atau lambat Kita semua akan diuji Karena yaitu dalam kapal kehidupan kita itu penuh dengan ujian-ujian Barangkali saudara menyanyakan kepada diri saudara sendiri Yaitu bagaimana saya izinkan sampai saya punya kapal itu terkandas Waktu kehidupan saudara kuah daripada jalurnya Yaitu manusia itu tidak hanya masuk dalam keselamatan Tetapi manusia dengan mudah Yaitu hanyut masuk dalam badai kehidupan Yang mereka tidak pernah bayangkan itu terjadi dalam kehidupan mereka Soalnya bisa ikuti Sekali lagi yaitu manusia itu tidak hanyut masuk dalam keselamatan Tapi saudara bisa hanyut masuk dalam badai Tapi saudara bisa hanyut masuk dalam badai Apa yang terjadi Apa yang terjadi kepada seseorang yang di dalam badai kehidupan Jadi mudah karena saudara bisa saja orang yang menjadi seseorang sekarang masuk dalam badai Yaitu di dalam badai kehidupan saudara masing-masing Bisa saja badai itu pergumulan dalam keluarga Dalam kehidupanmu Atau dalam jalananmu Di dalam pernikahanmu Di dalam usahamu Di dalam pekerjaanmu Atau bahkan dalam pelayananmu Atau bahkan dalam gereja Atau di komunitas Yaitu apa yang terjadi jika seseorang itu di dalam badai kehidupannya Nomor satu, karena mereka membuat diri mereka sendiri susah Banyak dari saudara gak bisa lihat Masalah yang saudara hadapi itu karena kesalahan dirimu sendiri Yaitu kenapa? Yaitu karena saudara mengambil keputusan yang salah You need to make decision based on what God is speaking Dan saudara seharusnya mengambil keputusan berdasarkan apa yang Tuhan katakan For your life, for your ministry, for your marriage, for your work, for everything that you wanna do Even your holiday Yaitu di dalam kehidupanmu, dalam pelayananmu, dalam keluargamu, usahamu bahkan juga di dalam liburan saudara Yaitu masih di bawah nomor satu, ini satu A Kita tahu bahwa pelabuhan indah bukanlah tempat yang terbaik untuk musim dingin So the bible said there was a fair wind, that's why they said it looks good to go to Phoenix, so let's go to Phoenix Tetapi mereka tahu ada angin sepoi, ada angin yang bagus untuk ke Phoenix, dari sebab itu mereka mengambil keputusan untuk belayar ke Phoenix B, Paul admonish them not to go to Phoenix but stay in Fair Haven Tetapi Rasul Paul sendiri telah memberitahu kepada mereka untuk tidak belayar ke Phoenix, tapi tinggal di pelabuhan indah Karena pada saat itu adalah saat yang berbahaya untuk belayar Yaitu saudara tahu ada musim-musim kayak di Indonesia dimana sulit untuk belayar atau berbahaya untuk belayar, tetapi kadang-kadang ada angin yang saudara kelihatan itu adalah baik Ya itu tidak ada satu orang pun berpikir bahwa akan ada badai dan menghancurkan kapal mereka Dan ini apa, sebuah gambaran bahwa logika manusia itu bergerak atau berjalan Nomor dua Nomor dua Yaitu nomor dua adalah mereka mencoba untuk melewati badai Tetapi pada akhirnya membuat mereka keluar daripada jalur atau tujuan mereka Anda mengerti apa yang saya katakan? Oke, sekarang A Ini nomor dua, A Dua A Jika saja mereka bisa melihat Jika saja mereka bisa melihat yaitu tujuan mereka 50 mil dan pada akhirnya mereka 600 mil Sekarang pertanyaan apa yang kejadian dalam kehidupanmu Sekarang pertanyaan apa yang kejadian dalam kehidupanmu Sekarang B The hope to run the storm eventually get back on course But the moment they gave up resisting the wind took control Jadi kita lihat yaitu pengharapan mereka nomor satu iyalah ini masih yang nomor dua B iyalah Mereka coba untuk melewati badai tersebut Tapi pada akhirnya yaitu untuk berbalik lagi kepada jalurnya Pada akhirnya membawa mereka justru keluar daripada jalurnya In the end they gave up resisting Dan pada akhirnya yaitu mereka udah dah Mereka angkat tangan And the wind took them Of course Dan udah pasti yaitu sekarang justru badainya yang mengendalikan kapal mereka Very seldom When the wind blow you still stay on course Yaitu karena jarang sekali yang jarang sekali terjadi Kalau badai itu keras yaitu kapal itu tetap di dalam jalurnya Artinya dosa sodara membawa sodara itu jauh Yaitu keluar daripada jalan yang seharusnya sodara ambil Ingat itu Itu adalah sebuah perwahyuan dan peringatan bagi sodara Jangan sodara berpikir dosa itu hanyalah hal perzinahan saja Bukan Yaitu dosa iyalah jika kita tidak mendengarkan Tuhan Itu artinya udah dosa A promise can be broken Yaitu sebuah janji itu bisa sodara pecah keluar dari janji tersebut Batalin A covenant cannot be broken Tapi covenant itu keterikatan itu Itu gak bisa sodara batalin Sebenarnya kali kalau umamnya janji itu janji sama orang Kalau umamnya yang satu ikat perjanjian kadang-kadang sudah perjanjian kamu sama Tuhan Terus perjanjian kamu kayak perjanjian pernikahan Itu gak bisa dibatalin itu Iya kan That is why people have contracts Dari sebab itu ada perjanjian yang tertulis hitam putih Yang mengikat Contracts even can be broken Yaitu bahkan kontrak juga perjanjian tertulis itu bisa dibatalin Only A covenant Can not be broken Must not be broken Kalau Indonesia itu bisa dibilang covenant itu sumpah setia Jadi kalau sodara kan waktu terima Yesus Sumpah setia sodara Merima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Kalau sodara menikah Sumpah setia sodara kepada pasangan sodara Sehidup semati Iya kan Maksudnya sampai pada akhirnya Jadi sumpah setia sodara itu dihadapan Tuhan Itu gak bisa dibatalkan Setiap janji-janji yang tidak sejalan dengan firman Tuhan Itu bisa dibatalin A promise you may As God is the witness Should never be broken Tetapi sebuah ikatan janji yang sodara buat Yaitu dihadapan Tuhan Allah Itu sodara gak bisa batalkan Nomor tiga Yaitu nomor tiga Disini mereka memakai teknik untuk menolong diri mereka sendiri So that They can survive Yaitu supaya mereka bisa tetap hidup Tetapi sodara tahu pada akhirnya itu semua gagal So now Eh, why did I give you that? So based on the scriptures When we read the shipwreck They use ropes And the chain To wrap around the ship To keep it together Trying to reinforce the beams And the plugs And the leaks Yaitu karena kita tahu Di dalam firman ini ditulis Mereka memakai tali Mereka pakai Yaitu rantai kapal Supaya mereka tetap kapal itu bisa terapung Yaitu mereka konsentrasi Supaya mereka tetap terapung di atas air B B Self-help Is a booming business today Untuk dapat menolong diri sendiri Itu adalah sebuah usaha yang booming sekarang Tetapi itu hanya untuk memperpanjang hal-hal yang sodara tidak bisa hindari lagi That's what self-help is all about ya Dan itu apa yang saya maksud dengan program Gimana orang yaitu Dikasih tahu bagaimana untuk menolong diri sendiri Dengan kekuatannya sendiri You depend on God You are a child of God Sekali lagi sodara adalah anak Allah Sodara seharusnya bergantung kepada Allah You are a parent Depend on God for the family Sodara adalah sebagai orang tua Sodara bergantung kepada Tuhan untuk wargamu God is your source Give him the ability to use you to bless you Yaitu karena Tuhan adalah sumber segalanya bagi sodara Yaitu sodara izinkan dia untuk menjadi sumbermu dan sodara juga pakai dia Yaitu pada hari saya menerima Yesus Saya kasih izin sepenuhnya dalam kehidupan saya Janganlah menjadi seperti Saul Yaitu jangan seperti Saul Mulai-mulai berlari bersama Tuhan Pada akhirnya dia melihat Yaitu orang-orang Dia melihat kuasa Dia melihat kekayaan Dan mereka dia menjadi sombong Dan berpikir itu karena dirinya dia sendiri Dan pada akhirnya itu semua kehancuran dari kehidupan dia Nomor empat Nomor empat Yaitu pada akhirnya mereka mengeluarkan segala sesuatu Yaitu apa yang di dalam kapal tersebut Supaya membuatnya lebih baik Supaya gak tenggelam Sekarang mereka berpikir lebih lanjut lagi Bahkan yaitu mereka buang segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam kapal Dalam kapal tersebut Karena hal-hal yang mereka buang itu keperluan-keperluan mereka dibutuhkan Yaitu banyak orang yang bekerja susah-susah Supaya menjadi kayaknya sangat beribadah kepada Tuhan Menjadi orang yang agamawi Sekali lagi itu hanya tampak luar saja Yaitu saudara terlihat Orang melihat saudara Wah saudara itu sangat Orangnya suci banget Sangat beribadah banget Tetapi seharusnya sudah lebih jauh dari itu saja Nah itu pola kehidupan saudara seharusnya Kristus Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!